Halo kawan-kawan ketemu lagi dengan saya di Rayudi channel nah kawan-kawan pada video kali ini saya ada satu unit kulkas mereknya Sanyo kulkas satu pintu jadi ini kulkas kulkas saya belum tahu apa rusaknya teman-teman ya seperti biasa barang ini kita dapat dari konsumen ya teman-teman ya kadang kita dapat dari lapak rongsokan ya kadang-kadang kita juga dapat dari konsumen ya kadang-kadang konsumen minta tukar tambah ya teman-teman ya tadi saya sudah melepas ya menjual satu yang dua pintu dia minta tukar tambah sama ini dan kulkas ini katanya habis dibersihkan kemudian tidak dingin ya teman-teman ya nah coba kita lihat di mesin ya oke kawan-kawan putar kamera ya putar kamera nah ini mesinnya teman-teman ini belum pernah diservis ini masih segel pabrik ya ini belum diservis ya bro belum ada tanda-tanda diservis ini ya kawan-kawan ya ini dia sanyo ya nah intinya kita akan mencoba mencari tahu ya ini kalau di coba mesinnya di colok masih hidup mesinnya teman-teman coba kita tes ya oh suara kompresornya kedengarannya kencang sekali oke kawan-kawan intinya ini mesinnya masih nyala tapi saya belum tahu apa kerusakannya nah kita mau cari tahu coba ya teman-teman ya apakah kerusakannya ringan-ringan saja atau berat-berat atau sangat berat atau sedang sorry saya akan coba cari tahu ya teman-teman ya oke teman-teman disimak aja video ini bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini boleh subscribe intinya kita berbagi ilmu apa yang menjadi pengalaman saya saya sharing kepada teman-teman dengan harapan semoga bisa bermanfaat memberi solusi kepada rekan-rekan yang lain ya yang mungkin pernah mengalami hal yang yang sama mengingat bahwa memang harga kulkas juga lumayan ya teman-teman ya jadi sekiranya teman-teman dirumah pernah punya pengalaman yang seperti ini maka teman-teman boleh melihat apa mengikuti video ini ya apa yang menyebabkan kulkas ini tidak dingin nah setelah beberapa saat ya mesin sudah silent hanya start-start awal saja dia agak terlihat terdengar berisik ya tapi setelah beberapa saat dia silent ini artinya normal coba kita pantau di bagian evaporatornya apakah kecolok ada bocor kita juga belum tahu coba kita lihat ini teman-teman dalamnya sudah tidak ada saya tutup freezer nya ya kelihatannya ini iya betul teman-teman sepertinya tertancap benda tajam ini ya kenapa karena ada ini ada oli ini ya teman-teman ya ciri-cirinya kalau tertusuk benda tajam itu dia akan bolong dan oli itu akan bocor nah itu saja yang saya yakin ini tercolok ya karena ada bekas-bekas minyak ini disini kan gak mungkin taruh minyak goreng di freezer kan berarti kemungkinannya bocor dan kita akan nanti mencari tahu dimana kebocorannya apakah disini atau di bagian yang lain nanti kita akan cari tahu oke kawan-kawan saya akan cari tahu dulu dimana yang terjadi kebocorannya nah sebagai pembuktian untuk teman-teman ya bahwa ini memang bocornya di evaporator ya teman-teman ya ini sudah saya tutup semua ya disini sudah saya tutup kasih selang sudah saya kunci ya manifold ya teman-teman sudah gak ada yang bocor ini sudah saya filter juga sudah saya ganti nah nanti dari filter baru ini kita keluarin pipa kecil aja kapiler gini ya nanti ujung ini kita akan coba melihat ya teman-teman ya kita kasih metil ya teman-teman kayak gini nanti untuk cara penambalannya teman-teman bisa lihat di video saya aja ya di subscribe aja teman-teman bisa lihat di channel ini juga juga ada saya membagikan ya bagaimana cara menambah evaporator menggunakan lem hijau ya coba kita lihat ini harusnya gelembungnya sudah habis ya tuh gelembungnya gak bisa berhenti ya teman-teman ya nah ini terus ini menandakan bahwa ada kebocoran ya teman-teman ya nah biasanya ini bocornya memang di evap karena mengingat kulkas ini masih baru ya mungkin baru pemakaian satu tahun nah ini nih jadi itu yang bagiannya harus kita cari dimana kebocorannya teman-teman ya nanti teman-teman lihat aja di channel ini juga ada tutorial saya membagikan cara menambal evaporator bocor ya kita menggunakan lem hijau ya teman-teman ya jadi ini saya akan cari dimana kebocorannya dan saya akan menambal nanti kita akan vakum sampai ini selesai tidak boleh ada gelembung gini ya nah baru bisa isi freon teman-teman kalau masih ada gini gak boleh diisi freon karena percuma aja nah ini ya teman-teman ya yang bocor disini ya yang dari awal tadi itu kan saya curiga ya ada di atas juga satu tapi dibalik ya agak susah saya ngambil kameranya nah disini satu ya teman-teman ya nah ini sudah saya tambel kalau memang udah gak ada bocor lagi berarti gelembung yang tadi sudah hilang sudah gak ada lagi baru bisa kita mengisi freon ya teman-teman ya nanti kita akan melihat apakah gelembungnya sudah hilang atau belum jadi teman-teman apa namanya supaya diingat selalu ya kalau kulkas satu pintu itu jangan pernah dicolok ya teman-teman ya pakai benda tajam kalau terjadi penumpukan bunga es kalau tidak nanti akan terjadi ya seperti ini teman-teman oke ini sudah saya colok kompresor sudah menyala apakah masih ini sudah saya pasang semua oke kita akan coba melihat apakah masih ada gelembungnya nah sudah habis ya teman-teman ya gelembungnya nanti kita cabut dulu listriknya ya teman-teman ya cabut oke dia nyedot ya sampai sedot sampai habis metil yang ada di sini ya teman-teman ya nanti kita akan coba lihat bagaimana hasilnya teman-teman oke kita tutup nanti ujung sini kita last ya kita last jangan sampai nanti terjadi kebocoran ya teman-teman ya kita tutup dulu begini baru kita last ya kawan-kawannya kita last dulu supaya nanti jangan ada kebocoran ya kita last dulu teman-teman ya kecung ininya kita tutup sedikit aja yang penting disininya ada kita kasih perak ya ini kita pakai perak ya teman-teman ya nah ini sudah aman sudah nutup baru kita boleh mengisi freon ya sudah saya siapkan nah ininya selang manipul ya oke teman-teman sekarang coba kita hidupkan lagi mesinnya dan mengisi freon ya mudah-mudahan nanti ini apa mudah-mudahan lancar ini tidak lagi ada kebocoran ya nanti kita akan pantau dari manipul ini ya selang manipul ini kalau nanti dia berubah apa jarumnya turun berarti masih ada kebocoran lagi jadi memang di kulkas itu ya seperti itu aja teman-teman ya susahnya kita mencari kebocoran itu yang agak repot karena kalau di sudut-sudut evaporator itu kalau kita gak ketemu ya berarti kita harus bongkar evapnya masih turunin ya teman-teman ya tapi coba kita ini isi freon dulu sekarang udah bisa mungkin oke kita colok listrik dulu ya oke sudah nyala kita coba isi freon oke bro coba kita isi dulu ya oke teman-teman nanti kita tunggu dulu ini ya sampai betul-betul tidak lagi ada perubahan pada jarum ini ya teman-teman ya kalau tidak ada perubahan berarti sudah oke ya oke kawan-kawan ini pipanya sudah terasa ada hangat ya pipa tekanan ini ya sudah ada hangat-hangatnya mulai panas nanti kita akan pegang juga di samping bodi kiri kanan ya apakah sama ya harus ada hangat-hangatnya juga ya kita akan lihat harus hangat ya teman-teman ya ke lokasi itu ya harus hangat ya supaya itu menandakan bahwa dia normal ya kita nanti pegang kiri kanan kulkasnya untuk mengetahui keadaannya apakah sudah terasa hangat ataukah belum oke ini kita diamkan dulu kita tunggu jangan apakah dia berubah atau tidak ya si jarum manipul ini ya teman-teman ya coba kita ke evaporator dulu kita lihat ya ini sudah ada suara seperti air mengalir ya teman-teman ya ya ini sudah dingin sudah ada sudah ada hawa-hawa dingin ya teman-teman ya sudah mulai ada hawa dingin disini sudah ada suara juga seperti air mengalir ya kerucuk-kerucuk kerucuk-kerucuk oke teman-teman jadi kita akan melihat sampai besok ini ya beberapa hari ke depan apakah sudah betul-betul normal atau belum paling tidak kita butuh waktu ya satu hari penuh bahkan dua hari untuk kita menentukan apakah kelukas ini sudah betul-betul normal atau belum ini sudah oke ya teman-teman ya coba bodi sampingnya ya ini sudah hangat ya teman-teman ya sudah ada rasa-rasa hangatnya disini coba sebelah sini sama ya kawan-kawan ya sudah mulai ada rasa hangat-hangatnya oke teman-teman jadi saya rasa cukup sekian aja video saya kali ini buat teman-teman ya berbagi lagi kita nih seputaran kulkas jadi kalau pernah mengalami hal yang sama gak usah khawatir teman-teman ya yang pemula mau belajar juga boleh sama-sama kita belajar ya dan pemilik kulkas juga jangan khawatir kalau mengalami hal seperti itu yang pasti servisnya bisa apa ini ya bisa bicarakan dengan teknisi ya teman-teman ya apa aja kerusakannya saya kecoloknya disini kira-kira saya mesti prepare uang berapa untuk servis ya kawan-kawan kita aja dulu ya terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di Rayuri Channel salam sukses selalu bye selamat menikmati